Kepala BPBD Aceh Utara, Amir Hamzah, menyebutkan lomba tersebut berupa pengecekan tingkat kesiapan petugas, kesiapan damkar, kerapian, dan kebersihan pos, termasuk kedisiplinan petugas untuk hadir kerja. Menurutnya perlombaan ini dilakukan dalam upaya memotivasi para petugas sekaligus untuk evaluasi 100 hari kerja dirinya selaku Kepala BPBD Aceh Utara. Ini semuanya yang membantu saya. Ini ada penilaian, ada hadiah kecil-kecilan, tapi pasti insya Allah akan kita berikan minggu depan. Jadi kita nilai hanya biasa-biasa saja, pertama sekali mobilnya bersih, yang kedua airnya sudah ada, peralatan walaupun masih kekurangan, tapi kita maafkan, itu tata cara, apa namanya, untuk sangkut baju, sangkutan baju, kerapian, dan sebagainya, kebersihan, absen, kehadiran daripada petugas. Tapi Alhamdulillah, semua yang kita pergi beda-beda tipis. Jadi pada dasarnya sudah sangat bagus. Dari Los Mawe, Saiful Bahri, Serambion TV.